Intro Jadi waktu itu ayah saya juga tanya kenapa kok mau menerima tanggung jawab sebagai direktur utama di kereta api Indonesia kalau ditanya mengapa itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan relevan kepada bangsa, kepada masyarakat dan kepada negara itu atas apa yang saya bisa kontribusikan umur saya sekarang 51 tahun saya bekerja sudah 28 tahun hampir lah ya 26 tahun, 27 tahun dipotong sekolah dan sebagainya nah saya pikir begini kalau pada satu hari itu saya diberi kesempatan untuk mengabdi untuk membayar kembali atas apa yang sudah saya terima dari masyarakat yang membesarkan saya itu saya pasti mau dan saya komit sih jadi itu yang saya kemukakan cuma saya biasa aja sih ya ayah saya aja yang terharu sih lihat saya sih merubah ya merubah sesuatu itu kan sebenarnya harus tahu soulnya dulu jiwanya dulu prioritas pertama itu adalah merubah mindset daripada hampir 27 ribu rekan-rekan saya yang bekerja di kereta api Indonesia jadi saya ubah mindsetnya itu dari product oriented menjadi customer oriented sebelum saya kebanyakan teman-teman saya ini bukan gak bisa kerja pak bukan tapi pikirannya begini kalau mau begini gak mau ya sudah jadi kalau kereta apinya ada yang begini ya sudah terima kalau gak terima gak usah ke stasiun saya bilang satu hari kereta apinya akan habis yang harus dirubah itu mindsetnya itu menjadi customer oriented yang dibutuhkan pelanggan itu apa yang notabene juga masyarakat ya stakeholders dan sebagainya itu apa kalau yang dibutuhkan itu pelayanan lebih baik dan sebagainya kita harus berusaha itu supaya organisasi ini relevan eksistensinya itu di masyarakat di dalam tatanan berbangsa dan bernegara itu harus kalau enggak gak bisa itu prioritas pertama yang saya ubah kita itu eksis karena masyarakat itu ada membutuhkan kita kalau satu hari masyarakat gak butuh kereta api ya pupar kereta apinya mindsetnya itu harus serving harus melayani sesuai dengan harapan orang lain bukan orang lain disuruh memenuhi harapan kita ini perubahan mindset itu adalah upaya seumur hidup jadi itu yang fokus atau prioritas yang paling utama nah yang lain itu tinggal actionnya yang kedua yang dibutuhkan itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten ini yang menurut saya penting sekali apa? ya macam-macam yang saya minta konsisten itu satu adalah perbaikan dari sisi keselamatan kalau kami di transportasi itu safety is number one keselamatan itu second tune-an gak bisa ditawar kalau AC-nya mati lebih baik itu tidak aman lebih baik itu diterima dan lebih baik itu serangan yang kedua itu aman tidak ada penodongan di stasiun tidak ada perhampokan di atas kereta api baru yang keempat itu adalah servis pelayanan pelayanan itu mulai dari orang datang ke stasiun itu stasiunnya bersih ya ada customer service kalau ada yang ditanya ngantir tiket juga ada tiket cetak mandiri ada printout ya dan sebagainya ini penting punya servis toiletnya ya agak bersih lah segala macam penumpang saya itu 200 hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun bayangkan mengurus toiletnya itu bagaimana ini harus dipertahankan yang terakhir itu makan waktu dan itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yaitu kenyamanan kenyamanannya macam-macam makanya sekarang semua kereta semaksimal mungkin dipasang AC walaupun sederhana ini akan dimodernisasi terus stasiunnya akan diperbesar dan seperti kalau anda keliling Jabotabek itu banyak stasiun kereta listrik itu sekarang juga jauh lebih bagus setelah berubah masyarakat kita mengisi perkembangan zaman sepanjang nah ini penting juga sepanjang harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita itu reasonable itu maksudnya kalau maunya harganya 10 tahun tidak naik pelayanan naik pasti gak mungkin juga ini jadi ada take and give yang fair lah kereta api itu perusahaan apa? banyak yang ngomong ini perusahaan teknik saya bilang ini salah ini perusahaan pelayanan it's a service company jadi perusahaan ini dinilai dari pelayanannya oh kita itu tidak menciptakan lokomotif kok kita juga tidak membuat sejak rel sendiri itu beli yang stasiun itu yang bangun kontraktor dan sebagainya it's a service company yang tidak sepandangan untuk perbaikan itu adalah yang belum paham perbaikan ini manfaatnya untuk mayoritas pengguna atau mayoritas pelanggan dibandingkan dengan yang kepentingan yang lebih kecil saya sebagai pemimpin itu sangat perlu juga meyakinkan anak orang-orang yang saya pimpin itu tindakan saya itu benar dan saya tidak punya vested interest tidak punya kepentingan pribadi itu menurut saya penting sekali semua orang bekerja itu harus bekerja di lapangan karena ini pelayanannya sifatnya fisikal ya pelayanan fisik kalau saya hanya di kantor aja terima tamu ketawa-ketawa ya terus mungkin minum-minum nanti malam ada acara jadi bawa batik terus di mobilnya gitu ya betul kan ada kan banyak orang itu mobilnya itu isinya batik, jas, dasi gak ada coba bapak lihat mobil saya turun aja ke bawah gak ada pak saya itu yang ada ini ada jaket satu itu aja pak jadi yang penting itu kalau mau melakukan ini semua ya itu harus memberikan contoh langsung ke lapangan jadi saya itu bisa merangkakan gitu